Halo EarthSign, ini adalah general reading, tentu saja tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian dan bisa pula vice versa terpulak balik apakah energi anda atau orang yang anda pikirkan sekitaran anda dan lain semacamnya, oke dan baiklah mari kita mulai untuk EarthSign, Taurus, Virgo dan Capricorn baiklah, it's good card ya, saya rasa beberapa dari anda disini sedang, apakah sedang semacam memperjuangkan cinta cinta untuk diri anda sendiri atau seseorang mungkin karena beberapa dari anda pula disini tampaknya sedang berada dalam sebuah persaingan ya, entahlah persaingan sehat, persaingan tidak sehat apakah ini dalam arti memang urusan cinta, urusan memang asmara atau disini juga bisa anda, beberapa dari anda sedang memperjuangkan sesuatu entahlah mungkin berhubungan dengan keuangan ya, semacam itu atau berhubungan dengan hmm, sesuatu ya, intinya adalah beberapa dari anda sedang memperjuangkan sesuatu oke, harap disesuaikan sendiri memperjuangkan sesuatu dan berada, beberapa dari anda lainnya berada dalam sebuah persaingan entahlah disini mengatakan mengenai lebih ke arah memang cinta, tapi saya mencoba memperluasnya apakah memang cinta, apakah kebersamaan baik secara personal, profesional, atau sosial pertemanan, tetangga mungkin ya beberapa dari anda bisa jadi disini pada akhirnya setelah melewati banyaknya perjuangan bisa juga disini berarti memenangkan hati seseorang namun disini mungkin anda sedang berproses dalam sebuah perjuangan oke, dan hmm, saya ingin sedikit menyampaikan kesuksesan ini pun sebenarnya berada di tangan anda berada bagaimana bagaimana anda memperjuangkan bagaimana usaha anda bagaimana kesungguhan anda bagaimana fokus anda jadi sebuah kesuksesan itu berasal dari berbagai faktor oke, bukan berarti disini prediksi oh ya, anda akan mendapatkan kesuksesan tapi jika anda tidak berusaha untuk mendapatkannya ya, itu adalah matahari terpi dari utara atau selatan oke, ibaratnya seperti itu namun jika anda berusaha dengan segala kemampuan anda yang anda perjuangkan untuk anda dapatkan maka kerja keras tidak akan menipu hasil oke, ya beberapa hari anda sudah jika sudah merasa berada tepat sudah merasa berada di jalur anda anda sudah merasa tepat anda sudah merasa melakukan yang terbaik segala yang anda bisa sesuai dengan kemampuan anda dan lain semacamnya semoga memang kerja keras anda tidak akan menipu hasil anda akan bertemu dengan apa yang anda cari yang anda perjuangkan dan lain semacamnya oke, cintakah hubungankah keuangankah ya dalam hal pekerjaan mungkin beberapa day anda disini sorry to say ada yang mungkin berada dalam situasi yang dirumahkan saat ini sedang mencari pekerjaan ya tidak saya rasa tidak hanya anda yang dalam hal ini dirumahkan mungkin ribuan puluhan ribu ratusan ribu bahkan orang di luar sana yang berada berposisi sama seperti anda oke, dan itu juga termasuk dalam hal ini sebuah persaingan anda berhadapan dengan banyaknya persaingan orang-orang yang sama-sama mencari pekerjaan itu adalah salah satu contohnya ya semoga anda mungkin memang bisa memenangkan persaingan tersebut pada akhirnya bisa mendapatkan pekerjaan lagi atau mungkin anda disini memiliki rekan untuk membuka usaha baru banting setir dari karyawan menjadi wira swasta atau dan lain sebagainya disini saya lebih merasa pula sebagai poinnya adalah ada jalan keluar ada kemenangan untuk segala usaha anda oke semoga anda menyukai seseorang bagaimana dia bisa mengetahui perasaan rasa suka anda jika anda tidak memperlihatkan perasaan anda terhadap orang tersebut salah satu contoh lainnya pula ya baiklah untuk berikutnya saya rasa disini anda berada dalam persaingan namun pada dasarnya anda sebenarnya memiliki kemampuan yang cukup untuk memenangkan situasi anda tersebut ya apapun situasi anda apapun yang anda cari disini adalah sebuah kemampuan yang anda miliki yang bisa menolong anda jika anda pergunakan kemampuan anda semaksimal yang anda bisa semaksimal mungkin 2 of cup saya lebih merasa disini adalah sebuah kesuksesan oke anda mencari anda bertemu that's the point pula ya win of one ini adalah kemampuan anda anda bisa mengatasi situasi termasuk disini saya rasa pula beberapa orang menaruh harapan terhadap anda karena anda dilihat bahwa anda adalah seseorang yang mampu menaruh harapan disini apakah ada mereka-mereka yang membutuhkan pertolongan anda apapun bentuk pertolongan yang mereka inginkan ya sepertinya disini anda dipandang mampu memberikan apa yang mereka butuhkan demikian juga disini bisa juga sebaliknya jika memang dalam posisi anda yang membutuhkan pertolongan sampaikanlah apa yang anda butuhkan terhadap mereka-mereka yang mampu memberikan pertolongan kepada anda maka anda akan mendapatkan pertolongan yang sesuai yang anda butuhkan kira-kira seperti itu king of cup disini saya rasa beberapa dari anda ini apa ya berada dalam keraguan dalam kegalauan hati apakah diterima apakah jadi anda berada dalam sebuah perjuangan anda berada dalam sebuah persaingan dan lain semacamnya disini saya lebih melihatnya sebuah keraguan king of cup apakah aku akan dipandang apakah aku akan bisa memenangkan apakah aku akan diterima apakah aku mampu melewati dan lain semacamnya itu keraguan sedang bergelut dalam diri anda padahal sebenarnya anda mampu disini ya tapi mungkin memang persaingan ini berat jadi walaupun anda mampu melakukan hal semaksimal mungkin tetaplah terbersit keraguan dalam diri anda saya ingin membacanya secara keseluruhan jadi pointnya adalah anda berada dalam persaingan untuk memenangkan sesuatu apapun itu harap disesuaikan sendiri bahwasannya anda mampu anda bisa mendapatkan pertolongan atau mungkin beberapa day anda dianggap mampu memberikan pertolongan kepada seseorang dan tidak ada salahnya jika memang anda mampu memberikan pertolongan dan lain sebagainya dan disini beberapa day anda walaupun anda mampu karena mungkin persaingan yang berat anda menjadi ragu-ragu sebenarnya di depan nanti jika anda menggunakan seluruh kemampuan anda kerja keras tidak akan menipu hasil ada berita-berita yang datang ada sebuah kabar-berita yang saya rasa akan bisa anda temui setelah usaha anda ini adalah sebuah berita kabar-berita yang baik ada sebuah pertemuan mungkin ada beberapa dari anda ada kelahiran beberapa dari anda ada getaran asmara beberapa dari anda ada penyatuan hati beberapa dari anda ada seseorang yang menolong anda beberapa dari anda mendapatkan pengakuan beberapa dan lain sebagainya segala kebaikan-kebaikan dan kesuksesan namun anda harus memang menyelesaikan tugas-tugas anda PR-PR anda dahulu oke membunuh keraguan-raguan anda melakukan segala yang terbaik yang anda bisa ya maka segala kemelut hati anda saat ini yang ingin anda menangkan bisa anda lewati pada akhirnya semoga oke mari kita lihat untuk message from universe entahlah berhubungan dengan tebaran ini atau tidak kita coba lihat saja ya anggap saja sebagai motivasi walaupun saya bukan seorang motivator oke kita akan coba lihat message from universe egg of pentacle sebuah ketekunan sebuah kerja keras sebuah ketelitian sebuah kesabaran king of one sebuah semangat dalam arti mungkin tidak kendor dalam memperjuangkan apa yang ingin anda dapatkan dan hirupan alam semesta akan memberikan karunia kepada anda oke so tetaplah bersemangat dalam menjalani melewati hari-hari anda oke congratulations untuk anda yang sudah mencapai sebuah kemenangan atau berada dalam kesuksesan dan tetaplah bersemangat untuk anda-anda yang sedang berjuang oke ya it's a good card karena ini adalah sebuah pencapaian kerja keras anda oke karena belum tentu juga anda sudah bekerja keras namun ternyata mungkin anda perlu lebih bersabar karena mungkin ada yang tertunda tidak ada yang delay ya kebetulan kartu ini mengatakan sebuah kesuksesan bisa anda temukan kebahagiaan pada akhirnya seseorang menerima anda karena ketulusan anda bisa juga dan lain semacamnya entah entah berhubungan dengan apapun ini so semoga bermanfaat thank you for watching see you